Hai GD Parents Kita jumpa lagi Hari ini saya akan sharing mengenai Mainan anak-anak Ada mainan anak-anak berbentuk bola-bola kecil Berwarna-warni Yang sangat menarik Yang kita kenal namanya Water Beats Kadang-kadang disebut juga Jelly Beats Atau Gel Beats Yang Selain dari warnanya menarik Dia kalau dicemplungkan ke dalam air Bisa berubah menjadi lebih besar Bahkan ukurannya bisa sampai 100 kali Sampai 200 kali dari ukuran asalnya Kalau dicemplungkan ke dalam air Nah saking menariknya Warna-warni dari Jelly Water Beats Atau Jelly Beats ini Sangat membuat anak-anak Ingin menelannya Masukkan ke dalam mulut Kadang-kadang masukkan ke dalam ketelinga Nah mari kita bahas Apa bahaya Water Beats Dan apa yang harus kita lakukan Kalau terjadi kecelakaan dengan Water Beats Kitty Parents Water Beats seperti yang saya sudah sebutkan di awal Sangat menarik Mainan ini seringkali digunakan Untuk mengajarkan anak Tentang sensori Memegang Butiran-butiran Water Beats Yang sangat menarik warnanya Dan sangat disukai anak-anak Bahannya sendiri Sebetulnya tidak toksik Tidak meneguhkan peracun Sehingga disangka aman Tetapi Banyak laporan-laporan Yang sudah masuk Mengenai Water Beats ini Dimana anak-anak yang melihat Water Beats yang sangat menarik Warnanya bagus Dan bikin permukaannya Seperti bola-bola Yang sangat menarik Anak-anak Ini menyebabkan Anak memasukkan Water Beats ke dalam telinga Atau bisa ditelan Nah pada saat Anak ini menelan Water Beats yang masuk Ke dalam perut Ini ada Bahayanya Bahayanya apa Water Beats kita tahu Kalau dimasukkan ke dalam air Dia bisa mengembang Mengembang menjadi besar Dan bisa 100-200 kali Dari ukuran asalnya Nah akibatnya Water Beats yang tadinya kecil Dia akan menjadi membesar Bisa sampai 3 cm Bahkan sampai 6 cm Diameternya Nah di dalam perut Di dalam usus halus terutama Itu banyak cairan Sehingga Water Beats yang tadinya kecil Bisa mendadak melar Menjadi membesar Dan akibatnya bisa menutup Seluruh saluran usus halus ini Nah kalau terjadi Ukuran yang membesar Dari Water Beats ini Menutupi Saluran usus halus itu Maka bisa terjadi Sumbatan di usus Apa yang terjadi Satu yang pertama Anak bisa muntah Atau dia merasa Nggak enak di perutnya Sakit perut Tapi juga bisa Karena Water Beats ini Menarik cairan Akibatnya Cairan di dalam perutnya Menjadi berkurang Anak jadi bisa Dehidrasi Nah kekurangan cairan ini Bisa berbahaya juga Untuk anak Tetapi yang lebih berbahaya Adalah Saking besarnya Water Beats itu Dia bisa Menekan Membuat usus Memuai hebat Dan bisa menyebabkan Kebocoran usus Nah inilah bahayanya Kalau dia bisa Terjebak di dalam usus Dan membesar Dan mengakibatkan Sumbatan usus Dalam keadaan demikian Dokter akan Melakukan operasi Dan sudah ada laporan Anak yang Dioperasi begini Akibatnya Kemudian terjadi infeksi Dan sampai meninggal Pun ada laporan Tentang Kecelakaan seperti ini Memang tidak selalu Kalau anak itu Menelan Water Beats Akan terjadi hal seperti ini Tetapi Anda perlu hati-hati Bahwa bisa terjadi Potensi seperti ini Nah kalau Anak Anda Atau anak Tetangga Atau teman Anda Diketahui Menelan Water Beats Kita perlu berhati-hati Bawa ke dokter Untuk dinilai Apakah terjadi sesuatu Dengan Water Beats ini Di dalam perutnya Nah sebaiknya Yang paling baik adalah Kita mencegah Tentu kita tahu Bahwa pencegahan itu Lebih jauh Lebih penguntungan Daripada kita mengobati Karena itu Kalau Anak Anda Permain Sebaiknya jangan Gunakan Water Beats Dan berikan Water Beats Terutama pada anak-anak Yang di bawah Usia 5 tahun Nah ini Pesan penting Untuk Anda Menjaga anak Anda Agar Aman bermainnya Pilihlah Mainan-mainan Yang tidak berisiko Seperti ini Karena kalau terjadi Seperti ini Bisa saja Berpotensi Untuk menjadi fatal Sekian Kini Parents Sharing saya minggu ini Buat Anda yang baru Pertama Hadir Di channel saya Jangan lupa Subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar Anda bisa mengikuti Sharing saya Di hari Sabtu depan Pada jam yang sama Sampai jumpa 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 Terima kasih.